Suling Pusaka Kemalajili 13. Hah mengapa engkau berkata demikian, Engji kau kira aku tidak melihatnya ketika kita lewat di depan meja keluarga itu? Matamu seperti hendak meloncat keluar ketika engkau memperhatikan dua orang gadis itu. Engkau tergila-gila kepada mereka, bukan ah, aku hanya memandang biasa saja, Engji, memandang biasa? Engkau memandang mereka seperti seekor serigala melihat dua ekor domba. Aku paling benci melihat laki-laki yang matuk keranjang. Memalukan sekali Engji tiba-tiba tampak marah dan bersungut-sungut. Han Lin merasa lucu, lalu timbul niatnya untuk menggoda. Eh, Engte, jangan pura-pura. Aku rasa engkau pun tentu senang melihat seorang gadis yang cantik, Engji memandang Han Lin dan matanya berapi-api. Tidak sudi aku. Aku bukan seorang yang metuk keranjang, melainkan seorang yang gagah. Sudahlah, kalau engkau metuk keranjang, aku tidak sudi berdekatan denganmu setelah berkata demikian, dengan gerakan marah Engji menyambar buntalannya dan duduk di meja lain. Han Lin merasa terkejut juga. Tidak disangkanya bahwa Engji bersungguh-sungguh dan benar-benar menjadi marah besar kepadanya karena dia memandangi kedua orang gadis cantik itu. Benarkah Engji seorang pemuda yang tidak suka kepada gadis cantik? Dan memandang rendah kepada pria yang suka melihat gadis cantik? Dia mengalah, lalu bangkit berdiri dan menghampiri sahabatnya itu. Maafkan aku, Engji, aku telah membuat engkau marah, katanya sambil duduk di meja itu. Akan tetapi, Engji tidak menjawab, hanya bersungut-sungut sambil melamaikan tangan memanggil pelayan, lalu memesan nasi dan masakan dengan singkat. Biasanya dia mesti bertanya kepada Han Lin, masakan apa yang hendak dipesannya. Sekali ini dia memesan sendiri, dengan sikap sembarangan saja. Engji bersikap dingin dan marah, tidak pernah memandang kepada Han Lin, bahkan ketika masakan datang, dia lalu makan tanpa mempersilahkan Han Lin makan. Han Lin merasa tidak enak sekali, akan tetapi dia pun makan dan bersikap seperti biasa saja. Melihat pemuda itu makan dalam keadaan tidak enak dan terpaksa, Han Lin merasa menyesal telah membuat marah sahabat yang biasanya bersikap baik itu. Maka sambil makan dia pun berkata, Engte, aku merasa menyesal sekali telah membuat engkau marah. Maafkanlah aku, demi persahabatan kita, Engji menunda sumpitnya dan menatap wajah Han Lin matanya basah. Dan suaranya terdengar parau ketika dia berkata agak ketus, berjanjilah bahwa engkau tidak akan bersikap metuk ranjang kalau melihat wanita cantik Han Lin menelan ludahnya, dia tidak merasa geli, akan tetapi juga penasaran. Sekarang tidak melihat watak yang lain dari pemuda remaja yang mempunyai segi-segi yang aneh itu. Baiklah, aku berjanji katanya sambil mengangguk. Dan seketika sikap Engji berubah, kembali ramah seperti biasa, bahkan memilihkan dan menyumpitkan daging pilihan dari masakan itu untuk Han Lin. Ketika mereka selesai makan dan Engji sudah membayar harga makanan, mereka meninggalkan rumah makan itu dan untuk menyenangkan hati sahabatnya itu, Han Lin menengok pun tidak ketika lewat dekat rombongan keluarga yang ada dua orang gadis cantiknya itu. Atas saja kan Engji, mereka langsung meninggalkan kota itu menuju ke selatan. Sebentar saja mereka sudah meninggalkan kota dan tiba di tempat sunyi di luar kota sebelah selatan. Han Lin menimbang-nimbang. Akan diteruskan perjalanannya bersama Engji ini? Ataukah dia akan memisahkan dirinya? Akan lebih enak kalau melakukan perjalanan seorang diri, dia dapat bebas sesuka hatinya dan tidak menyinggung atau membuat tidak senang hati sahabatnya itu. Akan tetapi kalau dia teringat akan keramahan Engji, akan sikapnya yang teramat baik dan ramah kepadanya, dia merasa tidak tega. Bagaimana Engji akan menerimanya kalau dia mengajak berpisahan? Agaknya pemuda remaja itu sudah melekat kepadanya, dan agaknya Engji akan berduka kalau diharuskan berpisah. Engji sudah dia anggap dia lebih daripada sahabat biasa, bahkan menganggap seperti kakaknya sendiri. Mencucikan pakaiannya. Mempersiapkan makanan yang enak-enak. Bahkan pernah ketika mereka bermalam di kamar sebuah rumah penginapan di kota, pada malam hari ketika dia terbangun, dia melihat Engji tertidur di atas lantai, tidak di sampingnya di atas tempat tidur. Ketika pada pagi harinya ada menegur, pemuda remaja itu mengatakan bahwa dia merasa gerah sekali maka berpindah tidur di bawah, tidak berani membangunkannya. Dalam segala hal pemuda remaja itu mengalah kepadanya dan menyediakan yang terbaik untuknya. Dan dalam perjalanan selama beberapa hari itu dia merasa betapa perkenalan mereka telah menjadi persahabatan yang amat akrab. Bagaimana dia akan tega untuk mengatakan kepada Engji bahwa dia ingin memisahkan diri? Lin Ko, mengapa engkau melamun? Apa yang kau lakukan? Han Lin tertegun. Pemuda remaja itu begitu penuh perhatian terhadap dirinya, seperti biasa. Tidak apa-apa, Engte, sejak tadi engkau berdiam diri saja. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu ah? Tidak ada, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir bahwa aku telah membuat hatimu tidak senang. Tidak, tidak ada apa-apa, Engte, S.T.T.T., dari depan ada orang-orang yang mencurigakan. Mereka mempergunakan ilmu berlari cepat tiba-tiba Engji memperingatkan. Han Lin mengangkat muka memandang dan benar saja. Jauh di depan di atas jalan yang lurus itu tampak bayangan enam orang menuju ke tempat mereka dengan gerakan cepat sekali seperti terbang. Jelas mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu berlari cepat dan sedang menghampiri mereka. Han Lin bersikap waspada dan berhenti melangkah, memandang kepada mereka dengan sikap tenang walaupun hatinya merasa tegang. Wah, mereka datang lagi. Kini langkah mereka bertiga ditambah tiga orang lagi. Gawat keadaannya, Lin Kobi Sik LNGJ yang sudah cepat mengeluarkan Ceng Leong Kiam, pedang menaga hijau, dari buntalan pakaiannya. Han Lin juga segera dapat mengenal mereka. Dia mengenal Toa Oke dan Sam Oke. Akan tetapi dia tidak mengenal Ja Oke, dan dari jarak jauh itu dia pun tidak mengenal tiga orang lain yang datang bersama mereka. Karena maklum bahwa munculnya orang-orang itu tentu dengan niat buruk, yaitu hendak merampas Imbiang Kiam, maka Han Lin juga membuat persiapan dan dia pun sudah melolos Imbiang Kiam dari buntalan pakaiannya. Akan tetapi setelah enam orang itu tiba di depan mereka dan Han Lin memandangi mereka satu demi satu, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat sekali, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Dia memandang kepada seorang wanita dan merasa bagaikan mimpi. Wanita yang berusia kurang lebih 40 tahun, masih cantik jelita, wanita yang selama hidupnya tidak akan pernah terlupakan oleh Han Lin karena wanita itu adalah ibunya. Ibu UU, engkau adalah ibuku Han Lin melompat di depan wanita itu sambil berteriak memanggil. Wanita itu memang caili adanya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, caili menjadi tawanan J.O.K. setelah diselamatkan oleh datuk sesat itu. J.O.K. jatuh cinta kepada caili dan dengan kekuatan sihirnya dia membuat caili tunduk dan menyerah kepadanya menjadi istrinya. Ternyata bagaimanapun juga, J.O.K. merupakan suami yang baik dan amat mencinta istrinya sehingga walaupun caili berada dalam keadaan di bawah pengaruh sihir, namun ia hidup cukup bahagia dengan suaminya yang mencinta. Juga J.O.K. telah menggembeleng dan mendidiknya dengan ilmu silat sehingga caili berubah menjadi seorang wanita yang liai, akan tetapi wataknya juga sesuai dengan watak suaminya, keras dan kejam terhadap lawan. Ketika Han Lin melompat ke depannya dan menyebutnya ibu, caili mundur-mundur dengan wajah berubah pucat dan matanya terbelalak. Ia tampak bingung sekali, seperti tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Melihat ibunya mundur-mundur dan memandang kepadanya dengan bingung, Han Lin melangkah maju. Ibu, aku adalah wanakmu. Aku adalah Han Lin anakmu caili menjadi semakin bingung. Mulutnya menggerakkan nama Han Lin tanpa mengeluarkan suara dan ia seperti orang yang kehilangan ingatan. Istriku, serang bocah itu tiba-tiba J.O.K. berseru dengan suara mengandung penuh wibawa dan mendengar teriakan J.O.K. ini, tiba-tiba caili menyerangnya dengan ganas, menggunakan tangan kanan untuk memukul dengan telapak tangan yang mengeluarkan hawa panas. Itulah pukulan bantok cilang yang amat berbahaya. Han Lin terkejut sekali dan cepat dia mengerahkan sinkang pada dadanya yang terkena pukulan itu sehingga dia terjengkang. Ibu, kenapa engkau memukul aku, anakmu Han Lin bangkit lagi untung sinkangnya amat kuat sehingga pukulan itu tidak melukainya. Mendengar seruan ini, kembali caili ragu-ragu dan bingung sehingga tidak menyerang lagi, melainkan memandang dengan matlah, terbelalak. Melihat kembali caili ragu-ragu dan bingung, J.O.K. berseru lagi, kini lebih berwibawa suaranya, mengandung kekuatan sihir yang menguasai caili. Istriku, pemuda ini musuh kita. Bunuh dia mendengar suara itu, caili mencabut pedang yang berada di punggungnya dan menyerang Han Lin dengan tusukan maut. Han Lin cepat mengelak dan dia menjadi bingung sekali. Sementara itu, ketika melihat betapa Han Lin mengakui wanita cantik itu sebagai ibunya akan tetapi malah diserang oleh wanita itu atas perintah J.O.K., Eng Ji menjadi marah sekali kepada J.O.K. Jahanam terkutuk engkau bentaknya dan ia sudah menggunakan Cheng Leong Tiam untuk menyerang J.O.K. dengan dasyatnya. Menghadapi serangan Eng Ji yang hebat ini, J.O.K. cepat mempergunakan senjatanya yang istimewa, yaitu sabuk sutra putih, untuk melawannya, akan tetapi S.O.K. segera terjun ke dalam perkelahian itu sambil memutar Hekong Tiam di tangannya sambil berseru. J.O.K., engkau bantu T.O.K. merampas Im Yang Tiam dan S.O.K. segera menyerang Eng Ji, dibantu oleh seorang kakek yang berpakaian seperti Tosu yang tadi datang bersama mereka. Mendengar ini, J.O.K. lalu melompat keluar dan mendekati Chai Li yang masih menyerang Hon Lin terus serang dia, bunuh musuh kita ini, istriku katanya dan dia pun segera menggunakan sabuk sutra putihnya untuk membantu Chai Li menyerang Hon Lin. Melihat ini, T.O.K. tidak tinggal diam dan dia pun sudah menggerakkan Kim Leong Kiamnya untuk mengeroyok Hon Lin Tosu kedua yang datang bersama mereka, tanpa diminta juga mengeroyok Hon Lin. Hon Lin masih kebingungan melihat sikap ibunya yang menyerangnya dengan hebat itu, menjadi marah bukan main. Tahulah dia bahwa ibunya berada dalam keadaan tidak wajar. Berada di bawah pengaruh sihir. Akan tetapi biarpun dia marah sekali, dia masih bingung dan sedih menghadapi ibunya seperti itu sehingga karena perhatiannya tercurah kepada ibunya, dia menjadi kurang waspada dan ketika dia memutar pedang Im Yang Tiam untuk melindungi tubuhnya dari hujan serangan, tendangan kaki kiri J.O.K. mengenai dadanya dan dia pun terjengkang dan terbanting roboh. Dadanya terasa nyeri akan tetapi tidak dirasakannya karena pada saat itu dia melihat Chai Li udah menusukan pedangnya ke arah leharnya. Hon Lin terpaksa menggulingkan dirinya agar terhindar dari tusukan maut itu dan kembali dia berseru, Ibu ini aku, Hon Lin anakmu kembali Chai Li tersentak kaget, akan tetapi J.O.K. kembali berkata kepadanya, jangan dengarkan ocehannya, istriku. Dia musuh besar kita, serang dan bunuh dia kembali Chai Li menggerakkan pedangnya menusuk, disusul oleh J.O.K. yang mengelebatkan sabuk sutranya. Bagai ikan seekor ular sabuk sutrap putih itu meluncur dan ujungnya menotok ke arah tubuh Hon Lin. Pemuda ini menjadi penasaran sekali melihat ibunya. Dia melompat berdiri dan menangkis pedang ibunya dan sabuk sutrap putih yang menotoknya, akan tetapi dari belakang menyambar pedang Kim Leong Kiam di tangan T.O.K. dan sebatang pedang lain di tangan T.O.K. Hon Lin memutar pedangnya ke belakang. Ibu dia mencoba untuk memanggil lagi. Des hebat sekali tamparan tangan kiri T.O.K. yang disertai ilmu pukulan dan peruk Chiang. Kalau bukan Hon Lin yang punggungnya terkena pukulan itu, tentu akan roboh tewas atau setidaknya terluka parah. Akan tetapi pemuda itu telah melindungi tubuhnya dengan Sin Kang, maka biarpun dia terpelanting roboh, dia tidak terluka parah dan sudah melompat kembali sambil memutar pedang Im Yang Kiam melindungi dirinya. Bukan pengeroyokan empat orang itu yang membuat Hon Lin kewalahan, melainkan karena dia bingung dan sedih melihat keadaan ibunya yang tidak mengenalnya. Kenyataan ini membuat dia lengah dan lemah sehingga beberapa kali dia terkena tendangan dan hantaman. Masih untung bahwa dia tidak lupa untuk melindungi dirinya dengan Sin Kang yang membuat tubuhnya kebal dan tidak dapat ditembusi oleh hawa beracun dari pukulan dan peruk Chiang. Ibu, ingatlah, ibu kembali dia berseru. Des kembali dia terkena tendangan, sekali ini kaki Toaoke yang menendangnya, keras sekali sehingga tubuhnya terpental sampai lima meter. Empat orang pengeroyoknya itu mengejarnya dan kembali pedang ibunya menusuk ke arah dadanya. Dia menangkap pedang itu dengan tangan kirinya. Ibu, aku Hon Lin dia memperingatkan ibunya. Akan tetapi Chai Li mengerahkan tenaga dan mencabut pedangnya. Ia kini telah memiliki tenaga Sin Kang cukup kuat sehingga Han Lin yang tidak mencengkeram pedang dengan sungguh-sungguh itu melepaskan pedang yang mengakibatkan telapak tangan kirinya tergores pedang dan berdarah. Lebu, des kembali tubuh Hon Lin terkena tendangan Ji Oke sehingga terpelanting dan terguling-guling. Kepalanya terasa pening dan pada saat itu sadarlah dia bahwa kalau dia terus terbenam dalam kebingungan dan kedukaan, dia dapat tewas di tangan para pengeroyok itu. Bangkitlah semangat Hon Lin dan dia menjadi marah sekali, marah kepada mereka yang telah membuat ibunya seperti itu. A-a-a-a-au-unggul tiba-tiba dia mengeluarkan pekik semacam Auman yang lengking-lengking dan empat orang pengeroyoknya terpental mundur seperti bilanda angin dai. Itulah Sai Chu Ho Kang, ilmu Auman Singa, yang dikeluarkannya dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga akibatnya amat hebat, membuat para pengeroyoknya terhuyung-huyung ke belakang. Juga sekaligus getaran suara itu menghancurkan semua kekuatan sihir sehingga pada saat itu Chiley seolah-olah terbebas dari pengaruh sihir Ia terbelalak pucat, memandang kepada Han Lin Kau, Kau katanya dengan suara tidak jelas Wanita itu masih dapat bicara walaupun kalau mengeluarkan suara tidak jelas karena lidahnya tinggal separuh Melihat dan mendengar suara ibunya, Han Lin menjadi timbul harapannya lagi dan dia pun mendekati ibunya Ibu, ini aku anakmu, Han Lin akan tetapi pada saat itu kembali serangan datang bertubi Han Lin yang mencurahkan perhatiannya kepada ibunya, memutar pedang menangkis, akan tetapi dari belakang dia menerima hantaman tangan kiri Ji Oke Plak punggungnya kena dihantam ilmu pukulan bantok Chiang dan kembali Han Lin terpelanting jatuh Pedang Kim Liong Kiam di tangan Toa Oke menyambar dengan tusukan ke arah dadanya pada saat dia jatuh itu Han Lin masih sempat menggulingkan dirinya ke samping sehingga pedang itu menusuk dan menancap di atas tanah Han Lin menggulingkan tubuhnya menjauh dan pada saat itu, pedang tosu pembantu Toa Oke sudah membacok ke arah perut Han Lin melihat datangnya pedang yang dibacokan ke arah perutnya, Han Lin cepat menggerakkan kedua kakinya menendang Kaki kiri menendang pergelangan tangan yang memegang pedang sehingga pedang itu terlepas, dan kaki kanan menendang ke arah dada lawan Tosu itu mengelak namun tetap saja dadanya tertendang sehingga dia terjengkang roboh Han Lin melomcak bangun dan sudah memutarin Yang Kiam lagi untuk melindungi dirinya Yang amat menyedihkan hatinya adalah ketika dia melihat ibunya kembali sudah menyerangnya dengan ganas Sementara itu, Eng Jang dikeroyok oleh Semo Ke dan seorang tosu pembantu menjadi reput sekali Menghadapi Semo Ke seorang dia masih mampu menandingi bahkan mengungguli wanita datuk sesat itu Akan tetapi tosu yang mengeroyoknya itu lihat juga ilmu pedangnya sehingga dia mulai terdesak Apalagi ketika dia melihat berulang kali Han Lin terpelanting roboh dan pemuda itu tampak bingung sekali Memanggil-manggil ibunya dia sendiri menjadi kacau dan pada suatu saat, ujung pedang Semo Ke telah menyerempet paha kirinya Sehingga celananya robek berikut kulitnya dan mengeluarkan banyak darah Akan tetapi hal ini tidak membuat Teng Ji menjadi gentar atau lemah Bahkan membuat dia menjadi marah sekali dan gerakan pedangnya menjadi semakin hebat Hak ii Teng Ji mengeluarkan teriakan melengking dan hampir saja pedangnya membabat pundak Semo Ke yang menjadi terkejut sekali Akan tetapi datuk wanita itu masih mampu mengelak dan sebelum Eng Ji dapat mendesaknya, tosu yang mengeroyoknya telah datang membantu Sehingga kembali Eng Ji menghadapi dua orang yang menyerangnya dengan bertubi-tubi Eng Ji memutar Ceng Leong Kiam di tangannya dan dia tidak hanya melindungi dirinya Akan tetapi dapat juga membalas serangan dua orang pengeroyoknya dengan tusukan atau bacokan yang berbahaya Ilmu pedang coa toksin kiam yang dimainkannya memang merupakan ilmu pedang yang hebat dan ganas sekali Pedangnya seolah menjadi seekor ulari yang melenggang-lengguk dan mematuk-matuk sehingga dua orang pengeroyoknya harus berlaku hati-hati sekali Han Lin yang selalu masih merisaukan ibunya kini terkepung dan terdesak hebat Terutama sekali pedang toa oke dan sabuk sutra putih ji oke amat mendesaknya sehingga dia menjadi repot Hal ini adalah karena perhatiannya lebih banyak ditujukan kepada ibunya yang juga ikut menyerangnya dengan ganas Han Lin merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk melihat ibunya mati-matian menyerangnya dengan tusukan-tusukan maut itu Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan sebatang tongkat kayu sederhana menyambar dan menangkis pedang toa oke yang mengancam Han Lin Dan ternyata yang datang membantu Han Lin itu adalah seorang gadis berpakaian putih yang bukan lain adalah Tan Kiok Hwa Melihat gadis ini membantu Han Lin khawatir sekali kalau-kalau gadis itu celaka Maka dia lalu kembali mengeluarkan pekek kaumannya yang dasyat dan Han Lin kini mengamuk Sambil menghindarkan diri dari serangan ibunya, dia mengamuk dan melakukan penyerangan yang hebat terhadap toa oke, ji oke dan tosu pembantu mereka Pedangnya berubah menjadi seperti kilat yang menyambar-nyambar, amat dasyatnya Dia sudah marah sekali Bukan marah karena dirinya dikeroyok dan diserang, melainkan marah karena melihat keadaan ibunya yang tidak mengenal dirinya lagi Dia mengamuk dan melihat ini Toa oke menjadi terkejut Sekali Datuk sesat ini merasa amat penasaran Dia ingin sekali merampas Im Yang Kiam Tadinya dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Han Lin akan tetapi, ternyata bertanding satu lawan satu dia tidak mampu menang Kemudian dia minta bantuan Sam Oke Juga gagal Sekarang dia dibantu Sam Oke dan Ji Oke bersama dua orang tosu lihai lagi, akan tetapi ternyata kembali dia gagal Han Lin dibantu pemuda remaja yang amat lihai itu dan kini bahkan dibantu pula oleh gadis berpakaian putih yang juga memiliki ilmu tongkat yang amat aneh dan gerakannya demikian luar biasa sehingga sukar disambar pedangnya Gadis berpakaian putih itu memiliki ilmu langkah yang ajaib sekali Maklum bahwa sekali ini pun dia gagal, bahkan setelah Han Lin mengamuk keadaan dia dan kawan-kawannya berbalik terancam bahaya Toa Oke lalu melempar bahan peledak Ledakan itu menimbulkan asap hitam tebal dan tanpa diberitahu, ledakan itu merupakan isarat kepada kawan-kawannya untuk melarikan diri Akan tetapi Han Lin tidak memperdulikan asap hitam tebal itu Dia menerjangnya sambil menahan napas Ibu UU, jangan pergi Ibu dia berseru lalu berlari melakukan pengejaran Akan tetapi para pengeroyok itu telah lenyap dan Han Lin terus mengejar ke depan dengan nekat sambil memanggil-manggil ibunya Sementara itu, setelah terjadi ledakan dan timbulannya asap hitam tebal, Eng Jim melompat ke belakang Setelah para pengeroyoknya pergi, barulah terasa olehnya betapa luka di pahanya perih dan nyeri Dia terhuyung Engkau terluka terdengar teguran dan ketika dia menoleh, dia berhadapan dengan seorang gadis berpakaian serba putih yang cantik jelita Gadis itu membawa sebatang tongkat kayu di tangan kanannya dan sebuah buntalan besar Tergendong di punggungnya Eng Jim melihat betapa gadis itu tadi menggunakan tongkat untuk membantu Han Lin Dia memandang tajam penuh perhatian Akan tetapi rasa nyeri di pahanya membuat dia menjatuhkan diri terduduk Dan sambil memijati pahanya yang terluka Dia bertanya, kalau aku terluka mengapa Kyok Hwa tersenyum mendengar jawaban yang ketus itu Ia tadi melihat betapa pemuda remaja itu amat lihainya Mampu menandingi Samoke dan seorang Tosu yang mengeroyuknya Adik yang baik, kalau engkau terluka, aku dapat mengobatimu Aku adalah seorang ahli pengobatan Aku khawatir kalau lukamu itu mengandung racun Eng Ji terkejut dan juga girang Dia memandang kepada luka di pahanya dan melihat betapa luka itu tidak dalam akan Tetapi di sekitar lukanya terdapat warna menghitam Itulah merupakan tanda bahwa luka itu memang mengandung racun Ah, kalau begitu, periksalah lukaku dan obati Eng Ji katanya khawatir Kyok Hwa tersenyum lalu menghampiri Eng Ji Ia berjongkok dan merobek celana itu agar terbuka lebih lebar dan memeriksa lukanya Ketika melihat bentuk paha dan kaki Eng Ji Kyok Hwa berseru heran dan kaget Engkau, engkau seorang wanita husha, unci Ini rahasiaku dan jangan kau katakan kepada pemuda tadi Maksudmu kokohonlin tanya Kyok Hwa Eng Ji memandang tajam Engkau sudah mengenalinko? Aku pernah bertemu dengannya dan kami saling mengenal, hem Sekali lagi, harap engkau tidak membuka rahasiaku ini kepada Lin Ko Dia tetap menganggap aku sebagai seorang pemuda yang bernama Eng Ji Kyok Hwa tersenyum heran Akan tetapi ia mengangguk Jangan khawatir, aku tidak membuka rahasiamu Ia memeriksa lagi dan berkata Tahanlah, aku akan menotok dan memijat untuk mengeluarkan racun dari lukamu Agak nyeri sedikit Cepat lakukan, aku akan bertahan Cepat, jangan sampai Lin Ko melihat keadaanku ini Kyok Hwa lalu menotok ke jalan darah di sekitar luka Lalu memijit-mijit sehingga darah yang keracunan keluar dari luka Memang terasa nyeri, akan tetapi Eng Ji menggigit bibirnya dan tidak mengeluarkan keluhan sehingga mengagumkan hati Kyok Hwa Gadis ini ternyata tabah dan tahan nyeri Seorang yang gagah sekali Setelah racunnya keluar semua Ia menaburkan bubuk obat kepada luka itu dan membalut paha itu dengan sehelai kain bersih Kemudian ia membantu Eng Ji menukar celananya yang robek Mereka bekerja cepat dan untung Eng Ji telah menukar celananya karena tak lama kemudian Han Lin muncul Melihat wajah pemuda itu yang muram, Eng Ji segera menyongsongnya dan jalannya agak terpincang Bagaimana, Lin Ko? Apakah engkau dapat mengejar dan menyusul mereka Han Lin menjeleng kepalanya dan menghela nafas panjang? Tidak Mereka menghilang dalam sebuah hutan Aku menyesal sekali tidak dapat menyusul mereka Ibuku, ah, Han Lin menjatuhkan diri duduk di bawah pohon Dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya Kedua matanya basah dan dia menahan isak tangisnya Mengeraskan hatinya sehingga kedua tangannya menjadi tegang dan kaku karena dia mengerahkan tenaganya untuk menahan tangisnya Kyok Hwa dan Eng Ji saling pandang sambil mengerutkan alisnya Kyok Hwa menjeleng kepalanya perlahan seolah hendak melarang Eng Ji berbuat sesuatu dan membiarkan Han Lin tenggelam ke dalam kesedihannya Akan tetapi Eng Ji tidak peduli dan dengan kaki terpincang dia menghampiri Han Lin dan menjatuhkan diri berlutut dekat pemuda itu Menaruh tangannya dengan lembut ke pundak Han Lin Lin Ko Katanya lembut, sudahlah jangan bersedih, Lin Ko Benarkah wanita tadi ibumu tanpa menurunkan kedua tangannya dari depan mukanya Han Lin menjawab dengan suara lirih dan parau Aku yakin bahwa ia itu ibuku Akan tetapi kenapa ia tidak mengakuimu dan seperti tidak mengenalmu Bahkan menyerangmu dengan dasyat Eng Ji bertanya penasaran sekali Han Lin menggeleng kepalanya lalu menghela nafas panjang Agaknya ia terpengaruh sihir laki-laki yang bersenjata sabuk sutrap putih itu Dia adalah Ji Oke, si jahat nomor dua, jahat enam keparat itu kata Eng Ji Melihat keadaan bibi itu, kemungkinan besar ia telah minum racun perampah singatan Kata Kyok Hwa dengan suara lembut Mendengar suara ini, Han Lin melepaskan kedua tangannya dari depan mukanya dan menoleh Memandang kepada Kyok Hwa Mukanya masih pucat dan kedua pipinya basah air mata Kyok Moi, aku sampai lupa kepadamu Terima kasih, Kyok Moi Engkau tadi telah membantuku menghadapi iblis-iblis itu Ah, tidak perlu dibicarakan lagi itu, Lin Ko Aku ikut prihatin melihat ibumu, Han Lin memandang kepada Eng Ji Pandang matanya menuju ke pahanya Dan engkau tadi agaknya terluka, Eng Ji Aku khawatir sekali karena pedang di tangan Semoke itu tentu mengandung racun Dan kalau melukaimu, memang ia yang lukai pahaku dan memang luka itu mengandung racun yang berbahaya Akan tetapi untung ada Enci ini yang mengobatiku Eh, Enci yang baik, sampai lupa aku bertanya Siapakah namamu Kyok Hwa Tersenyum Namaku Tan Kyok Hwa, adik Eng Ji Untung ada Enci Kyok Kalau tidak mungkin kakiku harus dipotong Han Lin memandang kepada Kyok Hwa Kyok Moi, benarkah pendapatmu tadi bahwa mungkin ibuku telah minum racun perampas Ingatan besar sekali kemungkinannya, Lin Ko Kalau ia hanya terpengaruh sihir, teriakanmu yang mengandung tenaga hikang sepenuhnya tadi tentu akan mampu membuyarkan sihir dan mengembalikan ingatannya Akan tetapi kalau ia minum racun perampas ingatan, tentu saja tidak dapat disembuhkan dengan teriakanmu tadi Han Lin menggangguk-angguk lalu bangkit berdiri Eng Ji juga bangkit berdiri, akan tetapi dia terhuyung dan tentu akan roboh kalau saja Kyok Hwa tidak cepat merangkulnya Eng Ji juga merangkul dadis itu sehingga keduanya saling rangkul Eng Ji tertawa Ah, ternyata masih terasa nyeri juga pahaku ini katanya, tanpa menyadari bahwa dia saling rangkul dengan Kyok Hwa Melihat sikap yang demikian mesra, saling rangkul dan tidak segera melepaskan rangkulan antara pemuda remaja dan gadis itu Tiba-tiba saja Han Lin merasa jantungnya seperti dicengkeram Sakit dan panas Tanpa dia sadari, dia telah dicengkeram oleh rasa cemburu yang besar Kyok Hwa di rangkul yang Ji, demikian suara hatinya berteriak dengan marah Cemburu Suatu perasaan yang membuat orang merasa tidak enak sekali Panas, pedih dan menimbulkan sakit hati dan kemarahan besar Orang bilang bahwa cemburu adalah kembangnya cinta Bahwa adanya cinta harus ada cemburu, bahkan katanya cinta tidak sungguh-sungguh tanpa adanya cemburu Benarkah itu? Cemburu menimbulkan kemarahan, membuat cinta berbalik menjadi benci Cemburu timbul karena perasaan bahwa orang yang dicintanya, yang dimilikinya, direbut orang Bahwa yang dicintanya itu ternyata mencinta orang lain Cemburu hanya timbul kalau cinta itu sifatnya ingin memiliki, ingin menguasai, ingin memonopoli orang yang dicintainya Cemburu timbul dari cinta yang ingin menyenangkan diri sendiri, sehingga menjadi marah dan benci kalau diri sendiri tidak disenangkan lagi Cemburu timbul dari cinta yang bergelimang nafsu berahi, nafsu memiliki dan nafsu ingin disenangkan Cinta sejati tidak akan menimbulkan cemburu Cinta sejati mendorong orang ingin menyenangkan hati orang yang dicintanya, ingin membahagiakan dan mengesampingkan keinginan untuk senang sendiri Kebahagiaan orang yang dicintanya mendatangkan kebahagiaan padanya juga Cinta sejati tidak ingin mengikat atau diikat, memberi kebebasan kepada orang yang dicintanya Akan tetapi Han Lin adalah seorang manusia biasa dan semua manusia tidak akan terlepas dari cengkeraman nafsunya sendiri Melihat Kyok Hwa berangkulan bersama Eng Ji, hatinya terasa seperti dibakar dan hal ini tampak dari pandang matanya yang berapi-api Kyok Hwa dapat melihat pandang matu itu dan seketika ia melepaskan rangkulannya kepada Eng Ji Ia baru sadar bahwa ia saling berangkulan dengan seorang pemuda menurut pandangan Han Lin wajahnya berubah kemerahan, namun jantungnya berdebar tegang Kenapa Han Lin tampak marah melihat ia berangkulan dengan seorang pemuda? Tentu hanya berarti satu, yaitu bahwa Han Lin tidak suka ia berangkulan dengan pemuda lain Untuk menutupi rasa riku ini, Kyok Hwa menegur Eng Ji Engkau berhati-hati lah kalau berdiri engkau bisa terjatuh Racun di lukamu memang sudah hilang, akan tetapi luka itu sendiri belum sembuh benar Eng Ji sendiri tidak melihat pandang matu Han Lin yang berapi-api melihat dia berangkulan dengan Kyok Hwa tadi Dia sendiri luaka bahwa tidak sepatutnya dia sebagai seorang pemuda berangkulan dengan Kyok Hwa demikian mesanya Pada saat itu memang dia lupa bahwa dia seorang pemuda Lin Ko, orang bersenjata sabuk sutra putih tadi adalah Ji Oke Tadi mereka bertiga muncul dengan lengkap, yaitu Tian Te Samoke dan bersama wanita tadilah mereka menyerang guruku ketika itu, kata Eng Ji Dan dua orang tosu tadi adalah tosu dari Pek Lian Kau, agama teratai putih Tampak dari gambar teratai putih di balik jubah mereka, kata Kyok Hwa Hem, ternyata ibuku masih hidup dan ia telah terjatuh ke tangan Tian Te Samoke Bagaimanapun juga aku harus membebaskan ibuku dari tangan mereka, kata Han Lin sambil mengepal tinjunya Jangan khawatir, Lin Ko Aku akan membantumu membebaskan ibumu, kata Eng Jet penuh semangat Aku pun akan suka membantumu, Lin Ko, kata Kyok Hwa Akan tetapi bagaimana? Kemana kita harus mencari mereka? Enci Kyok Hwa, benarkah kata-katamu tadi bahwa dua orang tosu itu adalah tosu-tosu Pek Lian Kau Tanya Eng Ji kepada Kyok Hwa Benar sekali, Eng Ji Aku melihat gambar teratai putih itu di balik jubah mereka Kalau begitu, Tian Te Samoke agaknya tentu berdiam di sarang Pek Lian Kau Dan aku tahu bahwa di balik gunung di sana itu terdapat sebuah bukit yang disebut bukit perau Dan di sana terdapat sarang cabang Pek Lian Kau Tentu mereka melarikan diri ke sana Bagus kalau begitu kata Han Lin aku akan menyusul ke sana Aku ikut, Lin Ko, kata Eng Ji Aku pun akan membantumu, Lin Ko, kata Kyok Hwa Sebaiknya kalian tidak ikut, apalagi Eng Kau, Kyok Moi Perjalananku ini adalah untuk berusaha membebaskan ibuku dari cengkeraman Tian Te Samoke dan ini berbahaya sekali Selain mereka bertiga itu sakti, juga Pek Lian Kau memiliki tosu-tosu yang lihai Aku tidak ingin kalian terancam bahaya kalau ikut denganku, aku tidak takut bahaya, Lin Ko Enci Kyok Hwa lebih baik tidak ikut, akan tetapi aku akan ikut denganmu Aku tidak takut mati kata Eng Ji kukuh Akan tetapi yakinkah engkau bahwa bibi tadi ibumu, Lin Ko tanya Kyok Hwa Aku pun heran, Lin Ko Bukankah dulu engkau pernah mengatakan kepada ku Hwa ibumu telah meninggal dunia tanya pula Eng Ji Han Lin menghela nafas panjang Teringat dia akan peristiwa ketika dia berusia 10 tahun dan mereka dikejar wajar sumaki yang itu Aku melihat sendiri ketika ibuku dikejar-kejar seorang jahat, ibu terjatuh ke dalam jurang yang teramat dalam Tak mungkin kiranya orang yang terjatuh ke dalam jurang tak berdasar seperti itu akan tinggal hidup Akan tetapi aku yakin benar bahwa wanita tadi adalah ibuku Akan tetapi sungguh aneh dan mengherankan sekali bagaimana ia muncul sebagai istri Ji Oke dan sama sekali tidak mengenalku Dan ibu yang dahulu tidak pandai ilmu silat itu sekarang menjadi demikian liai Kembali dia menghela nafas panjang dengan wajah muram Sudahlah, Lin Ko, tidak perlu engkau bersedih terus Yang penting sekarang marilah cepat mencari ibumu di sarang pekelian kau di Bukit Perau Kata Engjek penuh semangat Mendengar ini, timbul pula semangat di hati Han Lin Baiklah, mari kita berangkat Sebaiknya engkau tidak ikut, Kiok Moi Aku khawatir kalau-kalau engkau terancam bahaya Kata-kata ini keluar dari hati Han Lin yang mengkhawatirkan darah yang dicintanya itu Jangan khawatir, aku dapat menjaga diriku, Lin Ko Mari kita berangkat, kata Kiok Hwa Mereka lalu pergi dari situ menuju ke gunung yang tampak menghadang di depan Malam itu terang bulan Akan tetapi karena terhalang hutan yang lebat di gunung itu Terpaksa Han Lin, Eng Ji dan Kiok Hwa menghentikan perjalanan mereka dan melewatkan malam di tengah hutan Han Lin yang tampak murung dan berduka mendatangkan suasana sunyi dan diam Bahkan Eng Ji yang biasanya lincah itu tampak pendiam, mengetahui akan kedukaan yang mengganggu hati Han Lin Akan tetapi diam-diam dia pun memperiapkan makanan malam untuk mereka bertiga Dibantu Kiok Hwa Mereka berdua menyambit jatuh tiga ekor burung yang cukup besar dan memanggang daging burung itu untuk menjadi teman roti kering yang dibawa Kiok Hwa Lin Ko, mari makanlah Kami telah memanggang daging burung untukmu, kata Eng Ji menawarkan Han Lin memandang tak ajuh Hatinya sedang tertindih perasaan duka yang mendalam Mana mungkin ada selera makan dalam keadaan seperti itu Maka dia hanya menjeleng kepalanya Lin Ko, makanlah dulu Mari kita bertiga makan bersama Tidak baik perut dibiarkan kosong Engkau bisa masuk angin Kembali Eng Ji membujuk sambil menarik-narik tangan Han Lin Kiok Hwa Memandang olah Eng Ji dan diam-diam ia merasa kasihan kepada Eng Ji Dari sikap Eng Ji, ia maklum bahwa yang menyamar pria itu sebenarnya mencinta Han Lin Hal ini mudah diduganya dari gerak-gerik dan pandang mati Eng Ji kepada pemuda itu Melihat Eng Ji tidak berhasil memujuk Han Lin untuk makan Padahal Eng Ji sudah susah payah memanggangkan daging burung untuk pemuda itu Kiok Hwa menjadi kasihan juga Eng Ji benar, Lin Ko Engkau harus makan malam bersama kami Tidak baik membiarkan hati berduka dan perut kosong Engkau dapat jatuh sakit Ah, aku tidak ada selera makan Kiok Mui Harus dipaksa, Lin Ko Bukan demi selera Melainkan demi kesehatan dan Eng Ji sudah bersusah payah membuatkan panggang daging burung untukmu Han Lin merasa tidak enak menolak terus Maka dengan sikap apa boleh buat dia pun duduk di dekat api unggun dan mereka bertiga makan roti kering dan panggang daging burung sambil minum air teh Akan tetapi Han Lin hanya makan sedikit Malam terang bulan Bulan sepotong itu cukup terang karena tidak terhalang awan Langit amat bersih dan cahaya bulan sepotong mendatangkan cahaya kebiruan yang mendatangkan suasana romantis Han Lin bangkit berdiri dan pergi menjauhi api unggun Menghampiri sebuah batu besar dan duduk di atas batu Melamun Eng Ji saling pandang dengan Kiok Hwa dan melihat wajah Eng Ji yang demikian muram dan langsa Ia merasa kasihan Ia menggunakan mukanya memberi isarat kepada Eng Ji untuk mendekati dan menemani Han Lin Sedangkan ia sendiri menjaga agar api unggun tidak menjadi padam Eng Ji maklum akan isarat itu dan dia lalu bangkit dan menghampiri batu besar di mana Han Lin duduk melamun Lin Ko katanya lirih Tanpa menoleh Han Lin berkata kepadanya Eng Ji, ku minta dengan sangat agar engkau tidak menggangguku pada saat ini Aku ingin bersendiri, tinggalkanlah aku dan beristirahatlah Lin Ko, aku ingin menemanimu, menghiburmu Kata pula Eng Ji dengan suara membujuk Sudah ku katakan, jangan ganggu aku Eng Ji Kata Han Lin dan suaranya terdengar agak ketus Eng Ji mundur dan meninggalkannya Dia duduk dekat APJ unggun, di mana Kiok Hwa juga duduk Enci Kiok, dia marah kepadaku, kata Eng Ji Penasaran dan kecewa, bahkan suaranya agak parau seperti orang mau menangis Kiok Hwa merasa kasihan kepadanya Dia sedang berduka, Eng Ji Sebaiknya dalam keadaan seperti itu biarkan saja dia seorang diri sampai kedukaannya meredah Lebih baik engkau istirahat saja, tidur, biar aku yang berjaga di sini Eng Ji memandang ke langit, ke arah bulan sepotong Ada awan-awan tipis datang dan lewat Menipu penglihatan seolah-olah bulannya yang bergerak, bukan awannya Kau lihat bulan itu, Enci Kiok Aku merasa seperti bulan itu Kiok Hwa menegadah Eh, seperti bulan itu? Mengapa menyendiri? Kesepian jawab Eng Ji yang lalu bangkit dan menyambung kata-katanya Sebaiknya aku tidur saja Untuk apa berjaga Kalau tidak diperdulikan orang Dia pun pergi ke bawah pohon Membersihkan tanah di bawahnya Menaburkan daun-daun kering Lalu dia merebahkan diri miring Berbantalkan buntalannya Sebentar saja dia tidak bergerak-gerak lagi Dan pernapasannya halui tanda bahwa dia telah tidur pulas Kiok Hwa memandang kepadanya Tersenyum, lalu menoleh ke arah Honlin pemuda itu Masih duduk termenung memandang ke langit Agaknya juga memandangi bulan Berulang kali dia menarik napas panjang Kiok Hwa merasa iba kepada pemuda itu Ia sendiri sudah tidak mempunyai ayah bunda Sehingga tidak ada yang diharapkannya lagi Tidak ada yang disusahkannya Akan tetapi ia dapat merasakan betapa bingung Dan hancur hati Honlin yang menemukan kembali ibunya Yang tadinya disangka telah mati itu Dalam keadaan seperti itu Kiok Hwa menengok lagi ke arah Engji Gadis yang menyamar pemuda itu masih tidur nyenyak Watak Engji yang masih muda itu demikian muda berubah Sebentar susah sebentar senang Orang yang lincah seperti dia itu Tidak dapat berlama-lama dalam kesusahan Sebentar saja apa yang mengganjal hatinya Akan lewat dan terlupa Kalau tadi kelihatan kecewa dan bersedih Karena merasa diabaikan oleh Honlin Kini dia sudah tidur dan terbuai di alam mimpi Sampai hampir tengah malam Kiok Hwa melihat bahwa Honlin masih saja duduk melamun Seperti telah berubah menjadi arca batu Duduk dam tidak bergerak sama sekali di atas batu besar itu Ia merasa kasihan sekali dan perlahan-lahan Ia bangkit berdiri setelah menaruh kayu-kayu bakar ke dalam api unggun Lalu ia melangkah perlahan menghampiri batu besar Dari arah belakang Honlin setelah tangannya Menyentuh batu besar itu Ia pun berkata lirih seperti kepada diri sendiri Susah dan senang datang silih berganti Seperti ombak samudera yang bergerak ke kanan dan ke kiri Yang satu tidak dapat berada tanpa yang lain Silih berganti saling menguasai singgasan hati Membiarkan diri hanya terlalu dalam ke dalam gelombang susah Senang bukanlah perbuatan bijaksana Honlin tersadar dari lamunannya merasa seolah ditarik oleh suara itu kembali ke dunia nyata Dia merasa seolah mendengar suara Bu Beng Lo Jin Karena pernah gurunya itu mengeluarkan kata-kata yang sama artinya dengan yang baru saja terdengar olehnya itu Dia menoleh dan melihat Kiok Hwa berdiri di bawah, di dekat batu besar yang didudukinya Ah, engkau itu, Kiok Moi Kata-katamu menyadarkan aku dari alam lamunan Engkau benar Aku terlalu membiarkan diriku terseret dan hanyut ke dalam duka Kiok Moi, maukah engkau naik ke sini, duduk dan bercakap-cakap denganku untuk memberi kesadaran sepenuhnya kepadaku? Hatiku sedang merana, dan aku merasa kehilangan kepribadianku Kiok Hwa meragu, menoleh ke arah di mana Engji teridur Ia melihat betapa Engji masih pulas tidak bergerak-gerak, dan ia merasa kasihan kepada pemuda yang amat dikaguminya itu Baiklah, katanya dan ia pun melompat ke atas batu besar itu dengan gerakan ringan sekali Aku akan menemanimu bercakap-cakap sebentar, akan tetapi engkau perlu istirahat, Lin Ko Mereka duduk saling berhadapan di atas batu besar itu Batu itu mempunyai permukaan yang rata, maka mereka dapat duduk bersilah dengan enak di atasnya Setelah duduk saling berhadapan di bawah sinar bulan itu, Han Lin mengamati dengan tajam wajah gadis yang diam-diam telah menjatuhkan hatinya itu Kiok Moi, kata-katamu tadi menyadarkan aku, seolah aku ditarik kembali ke alam kenyataan oleh suaramu Dan kata-katamu tadi tidak asing bagiku karena kelima orang guruku sudah sering membicarakannya Aku tahu bahwa susah senang adalah dua hal yang tak terpisahkan mempengaruhi kehidupan manusia Bahwa itu adalah dua sifat yang saling bertentangan akan tetapi saling mengis dari Im dan Yang Dua kekuatan yang membuat alam semesta ini berputar Dua kekuatan yang kalau bertemu dapat menimbulkan kehidupan di alam semesta ini Aku tahu akan semua itu dan bahka hafal akan pelajaran tentang Im dan Yang itu Orang tidak akan mengenal yang kalau tidak mengenal Im Orang tidak akan mengenal kesusahan kalau tidak mengenal kesenangan dan sebaliknya menurut ujar-ujar para bijaksana Manusia baru akan dapat membebaskan dirinya secara penuh kalau dia tidak terseret oleh gelombang yang diakibatkan oleh Him dan Yang Positif dan negatif, itu Aka tetapi, Kiyokmoy, aku manusia biasa Kedukaan yang menyelubungi hatiku ini tidak kubuat-buat, melainkan datang dengan sendirinya sebagai akibat daripada kenyataan yang kuhadapi Betapa hatiku tidak akan hancur melihat ibuku seperti itu? Ah, engkau tidak tahu apa yang pernah diderita ibuku tercinta Ibuku ditinggal ayah kandungku, kemudian ibu dan aku diculik penjahat, hampir saja ibuku diperkosa sehingga ia menggigit putus lidahnya sendiri Kami dikejar-kejar penjahat sehingga hidup penuh penderitaan lahir batin Kemudian aku melihat dengan metu kepalaku sendiri betapa ibuku terjungkal ke dalam jurang yang tak berdasar sehingga tadinya aku yakin bahwa ibuku telah meninggal dunia Kalau ibu meninggal dunia ketika terjatuh itu, berarti ia telah terbebas dari kesengsaraan hidup di dunia Akan tetapi ternyata ia masih hidup dan berada dalam cengkeraman manusia-manusia iblis seperti Tiantesamoke Ah, dapatku bayangkan betapa hebat penderitaan ibuku yang tercinta itu Bagaimana aku dapat menahan kedukaan yang begini besar, Kyokmoy? Ah, kasehan ibuku Honlin tidak dapat menahan kesedihan hatinya lagi dan teringat akan Keadaan ibunya, kedua matanya basah dan dia menundukkan mukanya Sudah sejak pertemuan pertama, hati Kyokhawa terpikat oleh Honlin dan gadis yang bijaksana ini Paham betul bahwa diam-diam ia jatuh cinta kepada pemuda itu Kini, melihat wajah pemuda itu diliputi kedukaan, kedua matanya basah dan seluruh tarikan mukanya menunjukkan kepedihan hati yang amat besar Hati Kyokhawa terasa seperti diremas-remas Ia merasa kasihan sekali dan ingin ia menghibur hati pemuda itu sedapatnya Karena ia merasa terharu sekali, perasaan hatinya mendorongnya untuk menyentuh pundahan Lin dengan tangannya Lin Ko, kita memang manusia lemah tak mungkin kita dapat menguasai hati kita sendiri Karena itu, satu-satunya jalan hanyalah menyerah kepada Tian Yang Maha Kasih Suara gadis itu menggetar penuh keharuan Sentuhan tangan Kyokhawa pada pundaknya mendatangkan getaran yang terasa menyusup ke seluruh dirinya Seakan mencari pegangan bagi hatinya yang sedang limbung itu Honlin menangkap tangan itu, memegang dan meremasnya lembut Dua pasang metu saling bertemu dan bertaut Kyokmuli Lin Ko entahlah siapa yang bergerak lebih dahulu Akan tetapi tahu-tahu Kyokhawa telah rebah dalam pelukan Honlin dan gadis itu menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu Honlin mendekap kepala itu dengan kuat, seolah takut akan kehilangan sebuah mustika Sampai lama sekali mereka berdua tenggelam dalam keadaan seperti itu tak sepatah pun kata keluar dari mulut mereka Akan tetapi detak jantung mereka seperti bicara dalam seribu bahasa Seluruh tubuh mereka tergetar oleh kekuatan ajaib yang menyusup ke dalam diri mereka Pernapasan mereka seolah telah menjadi satu, detak jantung mereka pun menjadi seirama Akhirnya Honlin yang berbisik, suaranya penuh getaran karena keharuan dan kebahagiaan menyelubungi hatinya Terima kasih, Kyokmui, terima kasih, engkau telah memberi kekuatan hidup Kembali kepadaku, Honlin menunduk dan mencium rambut kepala gadis itu Kyok Hwa terisak Air matanya bercucuran membasai baju Honlin dan menembus membasai kulit dadanya Menembus lagi menyirami jantungnya Terasa sejuk segar mendatangkan geirah hidup baru, membangkitkan semangatnya Honlin memperkuat rangkulannya Engkau, engkau menangis Kyokmui perlahan dengan lembut Kyok Hwa melepaskan kedua lengan Honlin yang merangkulnya Dengan meco basah ia memandang wajah pemuda itu dan tersenyum Di bawah sinar bulan, wajah yang tersenyum dengan kedua meco basah itu tampak demikian cantik menggairahkan Aku, aku bahagia, Lin ke Tiba-tiba ia menoleh kepada Engji Gadis yang menyamar sebagai pemuda itu telah membalikan tubuhnya dan kini mukanya menghadap kepada mereka Akan tetapi kedua matanya masih terpejam dan tidak bergerak sama sekali Akan tetapi, di sana ada Engji Honlin juga baru teringat bahwa ada Engji di situ Apa hubungannya dengan dia, Kyokmui? Kita saling mencinta dan dia, eh, Kyokmui, apakah, apakah dia, juga mencintamu Kyok Hwa tersenyum? Bagaimana engkau dapat menduga begitu, Lin ke? Kulihat hubungan antara kalian demikian akrab dan mesra kata Honlin, cemburu mulai menggerogoti hatinya Ah, kami memang saling menyayang, akan tetapi menyayang seperti saudara, Kyok Hwa lalu melompat turun dari atas batu besar Lin ke, sekarang engkau harus beristirahat, biar aku yang menjaga api unggunnya Api unggun itu sudah mengecil karena hampir kehabisan kayu bakar Kyok Hwa menghampiri dan menambahkan kayu bakar Hanlin masih duduk di atas batu besar Seluruh tubuhnya masih gemetar karena gelora perasaannya ketika berpelukan dengan Kyok Hwa tadi Engkau yang harus beristirahat, Kyok Moi Biar aku yang berjaga, katanya sambil melompat turun dari atas batu besar Dia menghampiri Kyok Hwa di dekat api unggun, duduk di dekatnya dan hendak merangkul lagi Akan tetapi dengan lembut Kyok Hwa mengelap dan menjauhkan diri Sudahlah, Lin ke, kita harus merahasiakan perasaan hati kita, katanya sambil menoleh kepada Eng Ji Dan engkau tidurlah dulu, engkau perlu beristirahat untuk mengusir pergi semua perasaan dukamu Hanlin merasa heran ketika tiba-tiba teringat betapa dia sama sekali sudah tidak merasa berduka Bahkan sama sekali telah melupakan ibunya Kini dia seperti diingatkan dan kemuraman mulai menyelubungi wajahnya kembali Baiklah, Kyok Moi Aku beristirahat lebih dulu, nanti ku gantikan engkau berjaga Hanlin menjauhi api unggun dan duduk bersilah Begitulah caranya beristirahat dan dia tidak memerlukan tidur Karena dengan bersilah dia dapat mengendurkan semua urat syarafnya dan mengasuh Dua orang itu sama sekali tidak tahu Tadi telah terlena oleh gelombang asmara sehingga tidak tahu bahwa Eng Ji Membuka matanya dan melihat mereka saling berangkulan Hampir saja Eng Ji melompat bangun saking marahnya Akan tetapi dia menahan diri dan pura-pura teridur Padahal setelah melihat dan menyaksikan sendiri betapa Hanli dan Kyok Hwa saling mencinta Dia sama sekali tidak dapat tidur lagi dan diam-diam Tanpa suara dia menangis Air matanya bercucuran dan dia mengepal kedua tangannya kuat-kuat Seolah hendak menahan dirinya melakukan sesuatu yang merusak Pada keesokan harinya, Eng Ji tidak berkata apa-apa Dan tidak menyinggung tentang peristiwa yang dilihatnya semalam Akan tetapi dia bersikap pendiam tidak seperti biasanya Bahkan setiap kali dia memandang kepada Kyok Hwa Sinar matanya seperti mengeluarkan sinar kilat Kyok Hwa adalah seorang gadis yang berperasaan halus dan peka sekali Ia sudah melihat perubahan sikap Eng Ji dan menduga-duga apa yang menyebabkan dia bersikap seperti itu Diam-diam timbul kekhawatiran di dalam hatinya Jangan ninggar Eng Ji telah mengetahui tentang hubungan cintanya dengan Hanlin Ia terasa khawatir sekali karena ia dapat menduga bahwa gadis yang menyamar sebagai pria itu mencinta Hanlin Pada suatu hari tibalah mereka di kota Taigoan yang besar dan ramai Mereka menyewa dua buah kamar Sebuah untuk Kyok Hwa seorang diri dan sebuah kamar lagi untuk Hanlin dan Eng Ji Kyok Hwa merasa tidak enak sekali melihat Hanlin tidur sekamar dengan Eng Ji akan tetapi karena mengingat bahwa Eng Ji dianggap pria oleh Hanlin Maka ia pun menyingkirkan perasaan tidak enak itu Malam itu tanpa banyak cakap mereka makan di rumah makan, kemudian memasuki kamar masing-masing untuk mengasuh Hanlin yang melihat Eng Ji diam saja tidak mengusik, maklum akan keanahan watak pemuda remaja itu Dianggapnya Eng Ji sedang mengambek, entah karena Apa? Tak lama kemudian Hanlin sudah tidur pulas Dia tidak tahu betapa Eng Ji turun dari pembaringannya Ada dua pembaringan di kamar itu Dan Eng Ji keluar dari kamar itu dengan hati-hati sambil membawa pedangnya Kyok Hwa sudah tidur pulas akan tetapi ia dapat menangkap suara yang tidak wajar pada jendela kamarnya Ketika bayangan itu berkelebat memasuki kamar, ia sudah melihatnya Bahkan dari sinar penerangan yang menerobos dari luar, ia mengenal bayangan itu yang bukan lain adalah Eng Ji Kyok Hwa terkejut, akan tetapi ia pura-pura tidak tahu dan tetap tidur pulas Akan tetapi setiap urat syarafnya tegang berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan Ia tidak dapat melihat dengan jelas wajah Eng Ji, akan tetapi dengan melihat bahwa Eng Ji membawa sebatang pedang terhunus Kyok Hwa sudah berjaga-jaga Kalau Eng Ji menyerang dengan pedangnya, tentu ia akan mengelak Ia sudah bersiap siaga untuk menghadapi serangan itu Ia melihat Eng Ji melangkah maju menghampiri pembaringan di mana ia rebah telentang Di depan pembaringan ia berdiri mematung, tak bergerak seolah merasa ragu apa yang akan dilakukannya Tiba-tiba ia mengangkat pedangnya ke atas, siap untuk membacok Kyok Hwa juga sudah siap untuk menghindar Akan tetapi setelah pedang tiba di atas kepala, pedang itu berhenti dan tidak segera dibacokan Bahkan pedang itu turun kembali, tergantung di sisi tubuh Eng Ji Kembali dia berdiri seperti berubah menjadi patung, sampai lama Kyok juga berdiam diri, sama sekali tidak bergerak Kembali pedang diangkat, siap membacok Kembali Kyok Hwa bersiap untuk mengelak Sampai lama pedang diangkat ke atas, tidak juga dibacokan Kau merebutnya dariku, kau merebutnya dariku Eng Ji berbisik-bisik dan kembali pedangnya bergerak Seperti hendak membacok, akan tetapi ditahannya Akhirnya dia terisak, memutar tubuhnya dan membacokan pedangnya pada sebuah bangku Krok bangku itu pecah menjatuh apotong Eng Ji melempar pedangnya di atas meja dan dia pun menjatuhkan dirinya Duduk di atas bangku dekat meja itu dan menangis Kyok Hwa bangkit dari pembaringan lalu turun Eh, engkau kah itu, adik Eng Ji? Engkau menangis? Kenapakah, dan apa maksudmu malam-malam begini datang Berkunjung Kyok Hwa menghampir dan merangkul pundak Eng Ji Sambil terisak Eng Ji merenggutkan tangan Kyok Hwa yang memegang pundaknya Jangan sentuh aku waih, Eng Ji Engkau kenapakah? Kenapa engkau marah-marah kepadaku? Apa kesalahanku kepadamu akan tetapi mendengar pertanyaan ini Tangis Eng Ji semakin mengguguk sampai pundaknya bergoyang-goyang Kyok Hwa membiarkannya menangis Setelah tangis itu merda Ia bertanya lagi Sekarang ceritakanlah, Eng Ji Kenapa engkau begini marah dan berduka? Apa yang telah terjadi? Tanya Kyok Hwa padahal di dalam hatinya Ia sudah dapat menduga mengapa Eng Ji bersikap seperti itu Tentu karena peristiwa beberapa hari yang lalu Di malam hari itu ketika ia saling menumpahkan rasa kasih sayangnya dengan Hon Lin Tentu Eng Ji telah melihatnya Engkau, engkau pengkhianat Eng Li Akhirnya dapat mengeluarkan kata-kata Apa, apa maksudmu? Eng Ji Kyok Hwa bertanya Hatinya berdebar keras Engkau mengkhianatiku Engkau merebut Lin Ko dariku Kata Eng Ji sambil bangkit dan menatap wajah Kyok Hwa Dengan meds mencorong marah Ah, itukah? Eng Ji, jadi engkau mencinta Lin Ko Aku mencintanya dengan sepenuh jiwa ragaku Aku mencintanya lama sebelum engkau muncul Dan engkau mencoba untuk merebut dia dariku Karena itu, ingin aku membunuhmu Akan tetapi, ah, aku benci kamu Benci kamu Eng Ji menangis lagi Adik Eng Ji, kalau engkau memang demikian mencintanya Engkau memang jauh lebih cocok dengan dia Kalian sama-sama pendekar gagah perkasa Tukang berkelahi Sedangkan aku, awas Enci Kyok Hwa tiba-tiba Eng Ji berseru Akan tetapi pada saat itu Sebuah benda dilemparkan orang dari jendela Dan benda itu meledak Menimbulkan asap hitam yang tebal memenuhi kamar itu Eng Ji menahan nafas dan dia masih dapat melihat Beberapa sosok bayangan berkelebatan memasuk kamar itu Dan seorang di antara bayangan itu melompat ke dekatnya Dengan hati marah sekali Eng Ji lalu mengerahkan tenaganya Dan memukul dengan ilmu Toat Beng Tok Chiang Dengan jari-jari tangan terbuka Wut, dus karena keadaannya gelap Pukulannya mengenai sasaran Tepat mengenai punda orang itu Orang itu terpelanting Akan tetapi karena kamar itu penuh asap tebal Eng Ji tidak melihat apa-apa Dia lalu melompat ke arah pintu kamar Dan mendorong daun pintu terbuka Suara ribut-ribut itu menarik perhatian para tamu losmen yang lain Mereka keluar dari kamar dan terkejut melihat asap tebal keluar dari kamar Kiok HWA Han Lin juga sudah berada di situ dan melihat Eng Ji keluar dari kamar itu sambil membawa pedang Han Lin terkejut Eng Ji, apa yang telah terjadi? Mana Kiok HWA tanya Han Lin Eng Ji terbatuk-batuk Karena tadi menahan nafas ketika keluar dari kamar yang penuh asap itu Ia berada dalam kamar Tadi kami berdua berada di dalam kamar ketika tiba-tiba ada yang melemparkan benda meledak di dalam kamar yang mengeluarkan asap tebal Kaka Eng Ji bukan tanpa rasa cemburu karena Han Lin tampaknya demikian mengkhawatirkan Kiok HWA Mendengar ini, Han Lin menahan nafas dan melompat ke dalam kamar yang masih penuh dengan asap itu Dia melepaskan bajunya dan menggunakan tenaga Sinkeng untuk mengebut-ngebut sehingga asap membubung keluar dari jendela dan pintu Setelah asap menipis dan dia dapat melihat, ternyata Kiok HWA tidak berada dalam kamar itu Eng Ji juga memasuki kamar dan dia pun merasa heran tidak dapat menemukan Kiok HWA Ketika dia melihat pandang Mat Chehon Lin kepadanya, dia berkata, tadi Enci Kiok HWA masih berada di sini